Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan adanya cuaca ekstrim yang akan melanda sejumlah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga 2 Januari 2023 mendatang. Namun jalur transportasi laut menuju Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur masih beroperasi normal. Pihak pengelola transportasi laut, yaitu PT Pelni, Cabang ASDP Ferry, Cabang Labuan Bajo pun tetap mengoperasikan sejumlah armada untuk melayani para penumpang dengan rute menuju Labuan Bajo. Sejumlah rute tersebut diantaranya menuju Makassar, Bima, Bitung, hingga Marauke. Selain itu, untuk mengantisipasi cuaca ekstrim yang diperkirakan akan melanda wilayah NTT beberapa hari ke depan, pihaknya mengakui terus melakukan komunikasi dan menunggu informasi terbaru bersama BMKG. Sementara di Jakarta, calon penumpang memadati ruang tunggu terminal Kalideres Jakarta Barat. Para calon penumpang yang didominasi tujuan Sumatera dan Pulau Jawa sengaja pulang ke kampung halamannya untuk merayakan malam pergantian tahun bersama keluarga. Meski sudah ada imbauan potensi cuaca ekstrim yang akan melanda sejumlah wilayah di Indonesia, hal itu tidak menyurutkan niat para pemudik untuk pulang kampung. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati mengatakan, wilayah Jabodetabek pada tanggal 30 Desember 2022 kemungkinan akan mengalami hujan dengan intensitas ekstrim adalah Bekasi bagian utara. Sementara itu, wilayah yang mengalami hujan dengan intensitas sangat lebat antara lain Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Kota Bekasi. Hujan sangat lebat yang berwarna merah, itu antara 100 sampai 150 milimeter. Ini masih juga terjadi di Laut Jawa, di Banten sebagian kecil bagian utara, DKI juga, Jawa Barat bagian utara, Laut Jawa, dan juga Jawa Tengah bagian utara. Cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di Indonesia terjadi sejak beberapa hari lalu, dan diperkirakan cuaca ekstrim akan terjadi hingga awal Januari 2023. Tim Liputan, CNN Indonesia